KTM punya hadiah spesial untuk bintang Moto2, Pedro Acosta. Pabrikan motor asal Austria ini memberinya kans menjalani tes dengan motor MotoGP. Kado ini diberikan usai ia sukses menjuarai Moto3 2021 dan menyabet gelar Rookie of the Year alias debutan terbaik di Moto2 2022. Menurut laporan diario de Jerez pada Kamis, tanggal 17 bulan 11 tahun 2022, tes tertutup tersebut akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, pada akhir pekan ini. Tes tersebut berbarengan dengan tes yang dijalani oleh tes rider KTM, Dani Pedrosa, yang bertugas mengembangkan RC-16 selama rehat musim dingin. Acosta yang secara mencenangkan menjuarai Moto3 pada musim perdananya di Grand Prix, akan mengendarai motor RC-16 yang dipakai duet Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder dan Miguel Oliveira, musim ini. Ia akan berkendara pada Sabtu, tanggal 19 bulan 11 tahun 2022, atau Senin, tanggal 21 bulan 11 tahun 2022. Musim depan, Acosta tetap berlaga di Moto2, tetapi bukan rahasia lagi bahwa ia telah dapat tawaran naik ke MotoGP sejak pertengahan 2021. Kala itu, ia bahkan diminta oleh beberapa tim MotoGP untuk langsung naik dari Moto3 ke MotoGP, seperti yang dilakukan Jack Miller pada 2015 dan Darin Binder pada 2022. Meski begitu, Acosta menolak karena ia ingin belajar, terlebih dahulu di Moto2 setidaknya selama 2 tahun, sebelum benar-benar naik ke MotoGP. Uniknya, meski masih terikat kontrak dengan KTM Ajo, Acosta mengakui bahwa ia kembali dapat tawaran untuk naik ke MotoGP pada 2023. Ada kemungkinan bagi saya naik kelas ke MotoGP pada 2023, tetapi saya belum merasa siap. Tak sepadan naik kelas dan membuang-buang 1 tahun dalam hidup saya demi cepat-cepat naik ke MotoGP. Setiap hal punya waktunya sendiri untuk terjadi dalam kehidupan, dan tahun depan bukanlah waktunya, ujar Acosta. Menurut pembalap berjuluk El Figuron de Mazaron, ini, ia harus menjalani kiprah yang baik di tiap kelas Grand Prix demi benar-benar layak dapat kesempatan di MotoGP. Sebelum berhasil membuktikan bahwa ia bisa berkuasa di semua kelas, leader berusia 18 tahun ini merasa tidak siap berlaga di kelas para raja. Saya harus tampil baik di tiap kategori yang saya ikuti sebelum lompat. Saya diminta tanda tangan kontrak dengan tim MotoGP pada Mei lalu, tetapi saya belum siap karena kala itu saya gagal meraih poin dalam 4 balapan beruntung. Kala itu saya belum naik podium dan tidak terlalu kompetitif kecuali di Le Mans, kisahnya. Setelahnya, barulah saya terus membaik, meraih kemenangan di Mugello, finis ke-6 di Montmelu, dan finis ke-2 di Jerman. Kecuali Thailand dan Malaysia, saya selalu finis di posisi 6 besar. Jadi, kami sedang menuju level yang kami mau, Pungkas Acosta. Terima kasih telah menonton!